Kriteria bahan beracun ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia, fisika dan toksik sebagai berikut. Letal dos 50, LD50 adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan. Letal konsentrasian 50, LC50 adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan. Bahan-bahan beracun dalam industri dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Senyawa logam dan metaloid, PB, HG, cadmium, kromarsen dan fosfor. Bahan pelarut organik, kloroform, etanol, metanol. Gas-gas beracun, N2, K2, HCN, H2S. Kriteria cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar dan gas mudah terbakar dalam tabel berikut. Bahan mudah terbakar dapat dibagi dalam 3 kelompok. Zat padat mudah terbakar, belerang, fosfor, kertas atau rayon, kapas. Zat cair mudah terbakar, ether, alkohol, aseton, benzena, formaldehyde. Gas mudah terbakar, hidrogen, asetilen, etilen oksida. Bahan karsinogenik, benzena, benzidin, vinil klorida, pesticida, organoklorin, organofosfat. Kriteria mudah meledak apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan. Gas dalam jumlah yang besar, tekanan yang besar, suhu yang tinggi, menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Beberapa contoh bahan mudah meledak. Bahan kimia eksplosif, trinitolun, TNT, nitroglycerin. Debu eksplosif, debu karbon, zat warna diazo, magnesium. Campuran eksplosif, campuran bahan oksidator dan reduktor. As nitrat plus etanol. Ciri-ciri bahan mudah meledak. Sifat PK terhadap panas dan terhadap pengaruh mekanis. A-liter ammonium nitrat, nitroglycerine, TNT, tetranitroglycerin. Debu eksplosif, A-liter debu karbon, magnesium. Campuran eksplosif, campuran beberapa bahan oksidator dan reduktor. Al-K-CLO3, al-nitrat, K-permanganat. Petugas K3 kimia berkewajiban, melakukan identifikasi bahaya, melaksanakan prosedur kerja aman, melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat, mengembangkan K3 bidang kimia. Menyusun program kerja pengendalian bahaya, melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Mengusulkan pembuatan prosedur kerja aman dan penanggulangan keadaan darurat kepada pengusaha atau pengurus. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan K3 kimia. Memberikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk tentang hasil pelaksanaan tugas. Merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan. Sekian pembahasan kali ini. Share untuk berbagi ilmu, like video ini, dan subscribe. Sampai berjumpa di video pembahasan tentang K3 lainnya.